Dan untuk gajah sendiri ini, mereka dapat bertahan hidup selama 70 tahun di alam bebas dan mereka berkomunikasi melalui sentuhan, penglihatan, penciuman, dan suara Gajah juga menggunakan infrasonik atau suara-suara kayak gitu ya guys Setauku sih infrasonik itu suara gitu Tapi untuk penjabarannya, nanti kita jabarkan deh dan komunikasi seismik untuk jarak jauh Nah untuk jantan dewasa biasanya berinteraksi dengan kelompok keluarga ketika sedang mencari pasangan dan memasuki tahap peningkatan test orang Jadi kalau misalnya si jantan ini sudah mulai mengalami kuberitas ya bahasa kita itu mereka bakalan meminta bantuan pada keluarganya gitu Bener gak sih sama kayak kehidupan manusia? Kayak mencari jodoh gitu loh guys Nah yang mengancam populasi gajah sendiri untuk sekarang ini adalah pemburuan Jadi salah satu ancaman terbesar bagi gajah itu adalah perdagangannya gading Jadi gading gajah itu loh guys Itu kalau misalnya pemburu nangkep gajah itu yang dijual belikan itu adalah si gading Gading gajahnya, bukan gading marting ya Jadi guys, hewan yang besar ini gajah Tidak susah Kalau dulu si pemburu itu memburu gajah untuk diambil gadingnya Nah tapi untuk sekarang ini lebih dipertontonkan kayak jadi disitu ada gajahnya juga kan Dan dia lebih apa ya Kayak diakrapkan ke anak-anak kecil gitu Nah ini karena disini gajahnya udah pada pergi, udah pada lapelari Kita juga bakalan pergi juga untuk mencari kelompok gajah lagi Oke, ikutin terus videonya Jangan di skip-skip biar kalian tahu seperti apa kehidupan gajah Oke Jadi aku sudah ada di deket-deket gajah Kumpulan keluarga gajah Cuman untuk dikejamikan kemabungannya aku belum tahu Mari kita bahas Nah untuk kehidupan anak gajah sendiri Selama 3 tahun dia bakalan bergantung pada si indiknya Jadi selama 3 tahun itu untuk anak gajah belum bisa mandiri Dan untuk makan dia masih bergantung pada indik Terima kasih telah menonton!